Halo guys, gue Liukuchi dan di video kali ini guys kita kembali bermain Crash Royale guys Jadi hari ini gue pengen nyobain deck ini guys Ini ada deck yang video kemarin gue udah sempet share Tapi Fireball-nya itu Spirit guys Di video gue yang kemarin kurang lebih kayak gini Dan gue kemarin, karena gue di Grand Challenge Gue kemarin ketemu banyak banget deck yang mirip-mirip kayak gue Kayak 3 Musketeer, Battle Ram, dan sebagainya Bahkan banyak banget yang sama Terus gue coba bawa Fireball guys Dan nyata, ya work banget guys Kayak berfungsi banget guys Kayak kemarin gue lawan deck yang mirip-mirip sama gue Gue gak pernah kalas ataupun guys Karena gue punya Fireball Gue kayak nge-cheat gitu Kalau orang-orang pake Spirit, gue pake Fireball guys Buat nge-kill 3 Musketeer-nya So ya kita bakal langsung coba aja deck-nya ini Di Grand Challenge guys Kita bakal langsung coba di Grand Challenge Semoga aja kita bisa menangin 12 win ya Tapi di video ini mungkin cuma sampai 3 win doang kali ya Oke kita liat aja disini Starting hand kita kayak gini guys Oke So Let's see what we can do Kalau kata Alvin Disini Gue akan tungguin aja Oke langsung aja kita keluarin ini Battle Ram sebelah kanan Dan kita akan siapin Zap apa disitu Knight Boom Oke gak dapet ketowar Harusnya tadi gue Gue iniin ya Disini mungkin kayak akan gue split aja Terima sekitirnya untuk ke kanan dan ke kiri Ke princessnya guys Semoga dia gak punya Fireball atau Lightning ya Oke dia punya Inferno Tower So disini langsung kita Oke dia bawa roket guys Gue rasa gue tau deck-nya Oke dan Masketeer kita dapet beberapa hit Nice banget 4 hit 5 hit 6 hit 7 hit guys Gila 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 deck-nya The best Oke dia Keluarin ini tuh kayaknya dia nge-bait gue guys Dia tau kayak gue gak ada kartu-kartu yang Enteng Inferno Towernya bakal free Matiin Knight Witch Gue yang 4 elixir itu sih Wow gila Oke 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 So kayaknya gue tau deck dia Kayaknya dia mungkin Dia pake lockbait guys Iya mungkin dia pake deck lockbait Karena dia ada princess Ada knight Terus ada Inferno Tower juga Mungkin graveyard Oh iya kayak gue udah bilang Dia pake lockbait Disini akan gue keluarin ini aja Oke Not bad Tadi dia goblin barrelnya gak berhasil nge-hit ke Elixir collector kita Karena Ya itu tadi Oke dia punya roket guys Jadi kita mesti keluarinnya Gak boleh di samping tower Karena Dia bakal langsung kayak Keluarin gitu aja Oke gue akan keluarin kayak gini Dan kita akan siapin battle ramp kita Semua guys cukup Elixirnya ya Oke cukup Oke dia bakal gituin kesana Dan Dia bakal keluarin Inferno Tower sih kayaknya Tapi gak apa-apa Battle ramp kita terlok ke tower guys Dan boom Itu gila Sakit banget Oke disini Nightwitch aja Gue akan keluarin Nightwitch aja Dan kita bakal langsung push lagi guys Menggunakan combo Ace Golem Ini dan ini Disini akan gue fireball aja Gue gak mau dia ganggu Boom Oke Disini akan gue zap Zap Oke nice Gak kena Dan Boom Bandit kita ngelock Dan kelawarnya Bakal finishing tower guys Kan gue keluarin ini aja Boom Oke Oke Disini akan gue keluarin Ace Golem Bisa sempet Oke nice Sempet Dan Boom Ngelock lagi guys Gila Disini kan gue Fireball aja nice Value banget Kena ke Knight Kena ke Princessnya Dan disini Boom Dia bakal dapet hit lagi Nice Oke 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 Ini Kayaknya dia bakal dapetin tower Sebelah kanannya guys Karena kita terlalu push tadi Tapi gak apa-apa Kita bisa langsung counter push lagi Easy guys Easy Oke Disini akan gue langsung keluarin ini aja Battle ramp lagi Dan Boom Kan gue zap Dan Sayang banget Gak dapet ke towarnya guys Disini akan gue fireball semuanya Oke Terus Kita tinggal 1 kali fireball Kita tinggal 1 kali fireball Kita mesti main save Tadi disini Gue akan keluarin ini aja Night Witch Terus Ice Golem disini Oke Wah Dia ngasih kita sakit banget Damage Tapi dia Rocket dia gak bakal nyampe sih ya Ya jadi Good game Rocket dia gak bakal Nyampe ke Damagenya Damagenya 800 Jadi ya Well played Decknya bagus banget guys Langsung aja kita cobain Ke match kedua guys Pake deck ini Ini decknya gokil banget sih Ini gue bikin sendiri sih Maksudnya kayak Gue ganti Ganti Coba ke fireball Gue gak tau kalau misalnya ada orang lain yang pernah coba Tapi ya deck ini Berfungsi dengan sangat-sangat baik guys Oke kita liat aja Starting handnya kayak gini Oke kita Maksudnya Diam aja guys Disini kan gue keluarin Night Witch Sebelah kiri Dan sayang banget Starting hand kita tadi Gak ada LX collector ya Ini jelek banget Starting handnya dari tadi Zep Ice golem disini Oke Semoga aja Batch Batch dia gak dapet hit ke tower ya Oke Batch dia dapet hit ke tower guys Ini sakit banget Mesti gue Hindarin Oke guys Dia ada pake deck Sama kayak kita guys Oke 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 Tapi bedanya Dia ada baby dragon ya Dan starting hand dia juga Lebih bagus dari kita guys Starting hand kita busuk banget tadi Ya kayaknya gue bakal perlu keluarin ini Gue akan diemin aja Karena gue perlu pasang LX collector guys Jadi Let's see Oke oke Night Witch kita mungkin dapet beberapa hit ke lawarnya Oke di Zep Disini kan gue keluarin aja Collector dia punya Apa namanya Battle ramp dan combo dia lagi Eh kayaknya tadi gue udah bilang Dia udah punya combo nya Udah balik Sehingga gue keluarin ini aja Dan kita Zep guys Kita Zep Oke Oke ternyata Masih Oh gue gak perlu keluarin sih Gue terlalu over commit sih Tapi gak apa-apa So kayaknya dia bukan main Three Masketeer ya Kayaknya dia mungkin main Yang pake decknya Alvin Barushar tuh Inferno Dragon mungkin Cuman bedanya dia gak ada Inferno Dragon Dia pake Baby Dragon mungkin Jadi Oke dia main poison guys Jadi seharusnya dia gak salah Udah gak ada poison di tangannya dia Di handnya dia Langsung aja kita keluarin Three Masketeer kita guys Dan let's see Sekarang gue combo dengan Bandit di sebelah kiri A charge A charge Oke nice Dan ini akan gue di stack dengan Seperti ini guys Oke 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 And then kita bisa langsung push Sebelah kanan aja Mungkin gue akan langsung push Sebelah kanan Itunya mungkin gue akan Diamin aja guys Ya gue akan Diamin aja Dan disini akan gue Zep Oke dia Ininya jago Pinter banget guys Untuk nge-destrike Dan juga tadi Starting hand kita Busuk banget Jadi Karena busuknya Starting hand kita Ini bener-bener fatal Banget untuk kita guys Starting hand kita Tadi gak ada Yang namanya Electric Collector Terus kita Gak ada Three Musketeer di awal Ataupun Battle Ram Tadi busuk banget Starting handnya Jadi ya Oke kita kalah di match ini Zep Oke kayaknya Deck gue gak bisa Tembusin deck dia guys Bener-bener deck Jadi gak counter deck gue Boom Oke good game Nih gak apa-apa Kita kalah sekali guys Meskipun tadi gue bilang Deck ini bagus banget Tapi kita tetap kalah Ya namanya juga Di Clash Royale guys Clash Royale gak ada Yang deck yang bener-bener Unbeatable Yang gak bisa di kalahin Itu gak ada Semua deck itu Bisa di kalahin So langsung aja Kita main ke match Kedua kita guys Oke guys langsung aja Kita masuk ke match Ketiga kita Kita ngelola Diablo 91 dari Doody Path Oke Diablo guys Oke Langsung aja Elixir Di awal guys Nice banget Starting handnya Boom Oke kita liat Apa yang akan dia keluarin Oke dia main deck golem guys Disini kan gue langsung push aja Gue gak mau kasih dia Bangun push di sebelah kiri Banyak banget Gue mesti bagi Elixirnya dia So langsung aja Kita liat Oke dia bawa Oke gue kayaknya gue tau decknya yang dia pake guys Deck yang si dia belum pake ini Kayaknya gue tau Si gue gak langsung Koin Elixirnya Dia harusnya Elixirnya tinggal 2 atau 3 sekarang Oke Dan yang sebelah kanan Mungkin gue akan fireball aja Ininya Boom Oke nice Dia dapat 1 hit guys Sayang banget Dan disini akan gue zap Tapi gak bakal mati semua sih Oke nice Mati semua guys Gue gak perlu keluarin ini Tapi gak apa-apa Disini kalian bisa Tower gue kalah guys Karena tadi Tapi gak apa-apa Kita ada Elixir collector guys Jadi kita masih mimpin Sementara ini Jadi let's see guys Kita liat Gimana Apakah dia bisa comeback Kita liat Oke 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 Dia keluarin itu Gue rasa dia bakal keluarin golemnya Mungkin Sekarang Oke enggak Langsung aja kita keluarin ini Dan kita keluarin Elixir collector kita lagi guys Semoga dia gak ada Deck deck Kartu-kartu spell-spell yang Rocket atau Lightning gitu ya Kayaknya dia bawa tornado guys Langsung aja Battle ramp dan bandit lagi guys Kita keluarin aja langsung Dan untuk kill Ininya gue akan pake ini aja 3 masketeer gue guys Oke Kayaknya gak bisa Karena Ya kalian bisa liat disana Ada itu Dan Ini bakal Kita bakal tukeran Tukeran tower sih Dia bakal dapetin tower Kiri Dan kita dapetin tower kanan guys Boom Oke Dan ya Kalian tadi bisa liat Ini bakal jadi tuker-tukeran tower Dan sayang banget Cycle gue jelek banget sekarang Cycle gue acak-acakan guys Kalian bisa liat Jangan gue zep aja Zep Disini kayaknya gue perlu fireball Karena dia keluarin kombonya dia Oke tapi gak apa-apa Kita Oke nice banget Dia keluarin Solo guys Itunya Apa namanya Executioner nya Langsung aja guys Kita keluarin 2 Di sebelah kiri 3 masketeer kita Dan Oke Itu bakal mati sih Dan kita liat Dia bakal push kemana Kayaknya gue bakal langsung push 3 crown aja disini Ya gue bakal langsung push 3 crown aja sih Disini kan gue zep Zep Oke nice banget Dan disini Ice golem Semoga gak telat Boom Oke nice Sebelah kanan guys Kalian bisa liat Sebelah kanan Kita keluarin ke kanan Semuanya guys Kita bikin dia pusing Deck nya bener-bener enak banget Bener-bener Sehingga gue zep Boom Dan Kita menangin Match ini guys Oke guys Video gue sampai disini aja Semoga kalian suka dengan videonya Ini deck nya buat kalian yang mau copy Deck nya bagus banget Dan ini Kalau misalnya kalian gak ada fireball Kalian bisa ganti dengan poison Dan untuk kayak Oh gue pencet Bandit nya guys Sayang banget Seagal nya hilang guys Karena gue pencet Tapi gak apa-apa Bandit nya ini kalian bisa ganti dengan knight Terus knight witch nya Misalkan gak punya knight witch Kalian bisa ganti dengan Mega Minion Atau Mini PK mungkin ya Mega Minion sih Yang lebih menurut gue Lebih valuable Jadi ya gitu aja So thank you guys For watching this video And I'll see you guys In the next one Bye bye